Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Bayator Channel Dan di video kali ini saya akan membuat video tentang Kruk as atau as kruk Punyanya Mega Pro dan Ini punya CRF Atau CMA 230 CP230 Ya ini saya pertama saya membahas Perbedaannya ya Cara mudah membandingkan atau Biar tidak bingung Ini bantul apa Ini bantul apa Ini kruk as apa Cara membedakannya Lebih gampangnya Kalau Punyanya Mega Pro itu kan Pennya yang setengah ini kan Tidak sampai disini Ini karena langkah Standarnya Mega Pro Dan ini Langkah Punyanya CRF Ini langkahnya 66,5 atau 2 kalau misalnya Ya 66,2 Dan seperti juga punya Tigger Punya Tigger kan 62,berapa itulah ya Itu kan juga Pnya kan agak kesini Agak melewati garis ini Cara melihat atau Membandingkan dengan mudahnya Tidak pakai Mengukur Kalau lebih jelasnya ya Diukur Dan ini saya pasang Asrock CRF Di mesin Mega Pro Mega Pro lama Dan nanti akan Saya buatkan videonya Di video selanjutnya Dan ini Di video ini Saya hanya membahas Asrock ini Cara membandingkan Dan Melihat perbedaannya Dengan mudah Dan yang kedua Perbedaannya itu Ini Kalau punya Mega Pro kan Gini Kalau masih setelahnya Biasanya Biasanya Ini kan Juga digunakan Untuk bahan Apa itu namanya Bass truck up Jadi biasanya Sini tambah daging Tambah daging Nanti di balance Itu Dan kalau punya CRF kan Ininya gak gini Rata gini Bentar saya lihat kan Ini ya Punya CRF Ya Punya CRF kan gini Sudah gini Nanti kalau Mega Pro Bantu Mega Pro Kalau di Struck up Ya Bisa ditambah daging Seperti ini Ini punya CRF Lakernya Sama Jadi kalau Masang Bener CRF ini Langsung ke Mesin Mega Pro Atau Tigger Itu bisa langsung PNP Langsung Lakernya Lakernya kan Soalnya Kurnya sama Nanti kita Tinggal kita Cari Apa itu Kompresinya Pakai block apa Tergantung nanti Dan ya sudah Sekian dulu video saya Mohon maaf Bila ada kesalahan Kata Atau Kesalahan Penjelasan Jadi mohon Koreksinya Dari semua Teman-teman Terima kasih Salam otomotif Sampai jumpa di video